Sudah dilakukan oleh IHC terkait dengan perspektif ODA dalam implementasi JKM. Jadi di tahun 2015 IHC itu melakukan sebuah studi kecil. Dengan melakukan focus group discussion secara terpisah kepada populasi kunci mengenai perspektif JKM di Jakarta. Dari MSM, dari piwit, dari pekerja seks, transgender, dan juga perempuan positif HIV. Hasil dari FGD ini kami mengidentifikasikan ada tiga implementasi area di dalam JKM. Hal ini berkaitan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi ketika proses-proses dalam registrasi untuk non-PBI dan juga PBI. Juga alur dalam pemanfaatan JKM dan paket manfaat dari JKM untuk HIV. Nah yang dilakukan oleh IHC dari hasil FGD ini adalah kemudian IHC membuat sebuah buku sakwa yang berisi informasi-informasi yang mudah untuk dapat dipahami oleh komunitas mengenai JKM. Nah, mana terdapat kuah yang melakukan? Oh ya, tidak ada ya. Jadi, sebenarnya yang melakukan FGD ini adalah rekan saya namanya Irwandi. Nah, kemudian kami juga mengalami bahwa FGD tersebut itu ada limitasi dan hanya meng-capture situasi di Jakarta saja. Nah, di tahun November 2017 lalu kita juga kemudian melakukan sebuah FGD sederhana khusus untuk ODA dalam pertemuan nasional terkait dengan penguatan sistem komunitas dan juga removing legal barrier di mana di sana terdiri dari 23 distrik yang dihadiri oleh komunitas dari 23 distrik. Nah, tujuan dari FGD ini kami ingin mengetahui bagaimana sebenarnya perspektif JKN dari teman-teman ODA di luar kota Jakarta. Pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan dalam FGD tersebut adalah bagaimana sebenarnya pemahaman teman-teman dari ODA mengenai JKN, pertanyaan yang berkaitan dengan aksesibilitas JKN, pemanfaatan JKN, paket manfaat JKN bagi ODA, dan apa yang diharapkan oleh teman-teman ODA terhadap JKN. Pesertanya ada 19 orang peserta dari ODA yang datang dari 10 provinsi, Jakarta, Jogja, Jawa Barat, NTB, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Sumut Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Kalimantan Barat. Lalu ini adalah pendapat-pendapat mereka mengenai JKN. Dari 19 peserta JKN, dua di antara mereka itu masih merasa mereka tidak tertarik untuk menjadi anggota BPJS. yang satu merasa bahwa tidak penting untuk memiliki BPJS, dan yang satu lagi, dia pernah menjadi anggota BPJS, tapi kemudian tidak mendapatkan manfaat yang berarti. dan kemudian keduanya mengatakan bahwa prosedur yang mereka menghadapi prosedur-prosedur yang kompleks ketika mereka mau menjadi anggota BPJS Kesehatan. kemudian semua peserta menyatakan bahwa mereka tahu tentang JKN, tapi belum tentu memahami betul apa itu JKN, dan masih ada kebingungan perbedaan antara JKN, BPJS Kesehatan, dan juga Kartu Indonesia Sehat. Lalu beberapa peserta juga, mereka bilang bahwa mereka tidak pernah memanfaatkan JKN tersebut, karena alur JKN itu sangat komplikatif, mereka harus melalui referral-referral dari Puskesmas, kemudian mereka juga harus menunggu antrian yang lama di rumah sakit agar dapat memanfaatkan JKN tersebut. Lalu beberapa dari peserta juga bilang, mereka yang memanfaatkan JKN itu, mereka harus mengantri dari subuh-subuh, supaya bisa hanya untuk mendapatkan nomor antrian saja. Dan itu sangat melelahkan bagi mereka. Dan belum tentu, mereka itu kemudian bisa mengakses layanan kesehatannya, karena antriannya sangat panjang, tahu-tahu dokternya cuma sebentar saja, tahu-tahu layanannya sudah tentu. Kemudian, beberapa peserta juga menyatakan komplain bahwa ketika mereka mengakses JKN, khususnya ketika rawat inap, seringkali tidak sesuai dengan kelas yang mereka bayarkan. Dan pihak rumah sakit selalu berkata, kamarnya menurut. Kemudian, karena JKN itu ada sistem revelernya, dalam satu hari jika ada dua reveler, itu tidak bisa digunakan langsung kedua-duanya. Jadi, kalau misalnya di hari itu dia harus memeriksa ke dua orang spesialis, dan kemudian tidak sempat ke spesialis satunya lagi, maka dia harus mengulang lagi antriannya, kayak untuk esokan harinya. Kemudian, seringkali, obat-obatan yang ditanggung oleh BPJS itu tidak tersedia. Tapi, kalau mau membeli obat di klinik umum yang ada di rumah sakit, obat itu tersedia, dan harus bayar. Kemudian, semua partisipan juga menyatakan bahwa mereka menghadapi implementasi yang berbeda-beda di lapangan, sehingga itu membingungkan. kadang yang satu bisa pindah lagi ke yang apa, meskipun satu kota, pindah lagi ke layanan yang lain, itu akan berbeda lagi implementasinya. Lalu, apa yang mereka tahu tentang paket manfaat untuk ODA? Sayangnya, pendapat dari mereka, JKN masih belum bisa meng-cover semua kebutuhannya ODA. Salah satu contoh yang disampaikan oleh teman-teman ODA adalah terkait dengan tes viral load. Kebanyakan dari mereka mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda di setiap area. Ada yang bisa mengakses tes viral load menggunakan JKN. Ada lagi yang bisa mengakses viral load, tapi harus rawat inap dulu. Ada lagi yang benar-benar tidak bisa mengakses viral load, karena memang regulasinya bilang tidak bisa meng-cover viral load dan juga SID4. Kemudian, masih banyak obat-obatan yang masih tidak di-cover untuk teman-teman ODA ketika lagi sakit. Salah satu contoh obatnya adalah untuk toxoplasma. Kemudian, saya bertanya terkait dengan PMTCT. Karena saat itu ada teman ODA yang sedang hamil. Tapi dia tidak mau menggunakan JKN tersebut untuk melahirkan, karena dia diceritakan pengalaman yang tidak enak oleh teman-temannya ketika menggunakan JKN. Kemudian, ada lagi pengalaman teman perempuan yang positif juga sebelumnya hamil, tapi meskipun dia anggota BPJS, tapi dia tidak memanfaatkan JKN tersebut untuk proses melahirkan. Ini yang diharapkan oleh teman-teman pada saat buku. Sebenarnya, semua teman-teman atau yang mengikuti TFGD tersebut setuju bahwa JKN itu sebenarnya akan sangat bermanfaat sekali. Terutama ketika mereka betul-betul sakit. Tapi mereka berharap bahwa JKN ini juga disertai dengan layanan yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi ODA. Paket manfaat yang lebih baik bagi ODA. Nah, satu rekomendasi dari diskusi ini adalah untuk memperbaiki implementasi kebijakan-kebijakan JKN di setiap tingkat layanan dan memperluas paket manfaat bagi ODA sehingga lebih banyak ODA lagi yang bisa memprosesnya. Saya kira itu mungkin ada lagi. Mau nolik? Oh ya. Iya, terima kasih. Lampung-lampung. Ini bahasa. Iya, jadi ada yang menarik juga. Jadi beberapa hal yang sudah disampaikan sini. Ini MGD waktu itu di bulan Oktober, eh masalah, eh November. Ada perkembangan yang menarik juga terkait implementasi dari JKN ini bahwa di beberapa kota sudah mulai terlihat ada implementasi terkait untuk pemeriksaan Pira Lut. Tapi memang ini masih terpusat kepada rumah sakit provinsi. Contoh kayak Jawa Barat, Dandung. RSIS itu sudah mulai menerima di tahun ini. Terus beberapa, Medan, RSU B6 Malik itu juga sudah menerima. Terus Jakarta yang paling pertama memang waktu itu karena saya juga sempat menggunakan dan itu memang diharuskan saya untuk rawat inap. Jadi saya daftar, datang pagi, jadi hitungannya rawat inap. Tapi semua bisa diperiksa. Viralot, CD4, gula darah, hepatitis. Itu semua bisa dipakai untuk JKN. Ada yang menarik juga bahwa yang menjadi kendala pun juga di beberapa daerah itu adalah terutama teman-teman dari teman-teman pekerja seks. Nah ini yang menarik bahwa mereka rata-rata sudah punya, ada KTP. Ataupun mereka punya KK. Tapi karena mereka berasa dari luar kota tersebut yang pada akhirnya tidak bisa. Meskipun mereka mau membuat, tetapi tetap harus mengambil layanan kesehatan di daerahnya mereka. Baru kemudian dipindahkan. Itu menjadi kendala. Jadi kami sekarang berpikir apakah memungkinkan untuk teman-teman yang sudah mempunyai KTP dan kartu keluarganya dan lengkap, ini dimudahkan gitu bahwa mereka bisa buat di mana saja sepanjang masih wilayah dari Indonesia dan mereka kan pasti akan membayar. Ini yang lagi kita mau coba diskusikan dengan BPCS karena manusia itu juga bisa meningkatkan teman-teman yang dulu keganan yang mungkin berpikir bahwa ini percuma saya bayar, tidak bisa dipakai juga gitu. Itu juga mungkin untuk menurunkan tantangan itu ya buat mereka juga, teman-teman dari Komposi Kunci ini sudah payah mulai ikut juga gitu. Karena keuntungannya memang kalau buat saya pribadi, yang saya rasakan itu juga memang sangat besar. karena bisa di-cover gitu semuanya. Itu sih sebenarnya. Hal lainnya adalah bahwa memang lama antri itu yang paling bermasalah. Jadi ada teman yang satu, yang saya tahu itu ada teman di Surabaya. Dia positif, dia punya bipolar, terus jadi ketika dia akan memungkak akses, dia sudah harus antri dari jam 3 pagi. untuk mendapatkan nomor antri ya gitu. Dan ternyata kan itu hanya untuk satu rujukan saja. Jadi yang harus diperiksa pertama, pokoknya bipolar-nya, hari itu dia selesaikan bipolar, hari keduanya baru dia mengurus untuk pengambilan obat, HIV-nya, IRV, segala macam. Tapi ya starting-nya dari jam 3-4. Nah ini juga memang menjadi perhatian, karena loket-loket yang dibuka oleh di rumah sakit pun juga ini memang terbatas. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dari paparan yang disampaikan oleh Cindy, sebetulnya buat key population di Indonesia, dia mengalami permasalahan adalah pertama, prosedural pendaftaran yang berbelit-belit. Kemudian yang kedua, karena banyak health scheme, sehingga membingungkan apa yang membedakan antara DPJS, KIS, dan lain sebagainya. Ini jelas. Kemudian sistem referral yang hanya buat satu rujukan. Ketika harus menghujungi lebih dari satu dokter, ada kemungkinan harus mengantri lagi dari awal. Proses lebih lama. Kemudian kadang obat yang tidak tersedia. Kemudian implementasi yang tidak sesuai, dan yang paling penting adalah banyak yang mengalami pengalaman buruk, sehingga membuat teman-teman populasi kunci tidak percaya, tidak mau mempergunakan akses BPJS. Mungkin dari teman-teman di negara lain, ataupun mungkin dari teman-teman dari Semarang dan Bandung, ada yang mau share, apakah permasalahan ini juga dialami oleh teman-teman KP terutama, di negara masing-masing. Apakah memang hanya di Indonesia ada proseduralnya sangat berbelit-belit, kemudian referralnya hanya buat satu rujukan, dan lain sebagainya. Oh ya, Mbak, Miss Oke, selamat sore. Selamat sore. Saya Yapi, daripada Majlis Indonesia dan BISDU Kuala Lumpur. Saya dengar cerita Pak Pandu tadi, prosedur yang berbelit-belit. Saya dapat bayangkan, sebab sebelum ini, tanpa ada kerjasama antara dua pihak, I'm speaking Melayu sekarang kan? Pak Pandu ada kerjasama antara dua pihak. Jadi, baru-baru ini, di, dalam Majlis Indonesia, di bawah dana Global Fund, kita cuba untuk menggunakan pendekatan pengurusan kes terhadap semua key population, tak bermakna dia MSM atau konsep workers, PG dan juga people who inject drugs, di mana kita bagi intensif konsultansi yang mendalam tentang kepentingan adherent to treatment, yang kepatuhan daripada ubat kan? Supaya dia boleh hidup dengan lebih baik di masa akan datang. Jadi, kerjasama itu bukan ambil masa yang sikit. Dia ada training, kursus bersama untuk sama-sama faham masalah masing-masing. Jabatan Kerajaan juga ada masalah dia kan? Dia kena jaga beratus-ratus berhubung ribu pesen setiap hari. Dan, kita, Civil Society, ada juga masalah, di mana ada siap stigma, dan juga ada masalah, takut keluar daripada tempat keselesaan dia. Contoh, untuk pengguna dana kan? Kita ada, rock dog polis ke apa ke, nanti ditangkap, jadi dia tak berani nak keluar untuk dapatkan rawatan. Jadi, kerjasama itu, sekarang sudah, projek pilot itu akan berakhir pada tahun 2018. Memang, Dr. Chiu ada sebut tadi, gaps itu sangat tinggi antara yang on treatment, dan juga yang diagnosis positif. Perkara itu memang kita, memang sentiasa ambil berat, dan setiasa mengadakan meeting untuk mendapatkan, apa masalahnya lagi. Kenapa, kita, community masih tidak mahu keluar. Antara, masalahnya, undang-undang Malaysia, yang menyebabkan, community ini masih tak berani lagi, nak keluar. mungkin yang berbelit-belit itu, boleh bisa diluruskan sedikit, dengan ada, dengan ada, kefahaman, understanding each other. Kita itu, ke arah satu, satu arah kan, untuk ending age. Dunia mahu, 90, 90, 90. Tapi kalau kita, sendiri-sendiri, tak mungkin dapat-dapat, 90, 90. Terima kasih. Terima kasih. Oke, dari rumah Cimaran. Terima kasih, kepada teman-teman yang sudah, memberikan hasil FGD. Saya sedikit memberi pertanyaan, ataupun, sebenarnya memberikan komen, terkait, saya punya catatan, tadi, permasalahan yang muncul ada di, cara mengakses, prosedural, lama, obat, dan lain-lain kan. Yang pertanyaan saya, sederhana, apakah itu hanya untuk KPS, atau untuk semua warga masyarakat Indonesia, prosedurnya? Karena akan berbeda, strateginya itu. Kalau saya melihat ini, sebenarnya yang saya lihat, semua warga negara Indonesia, ini punya masalah yang sama. Sedangkan masalah KPS-nya sendiri, ini tidak keluar di, di tersebut. Nah, jadi, buat saya sih, akan menarik kalau ini, diteruskan ke, yang lebih spesifik, supaya tahu permasalahannya apa. Kalau masalah yang prosedural, semua warga masyarakat, bukan cuma pekerja sek. Misalnya, orang yang bekerja di luar kota, dan dia, meskipun dia punya KTP, dia juga tidak bisa daftar yang sama. Nah, itu kan hal-hal sebenarnya, hal-hal umum yang terjadi, yang kita memang harus perjuangin, kualitas BPJ, sebenarnya di isu yang berbeda gitu. Itu sih, dan saya terima kasih. I think it's the same, the result of the FGV, is generally the same case, that we would probably find, if we did the same kind of study, among people living with HIV, in the Philippines. But I agree with, that largely, in the general population, I think there is a lack of understanding of this kind of scheme or for our PhilHealth, for instance, for our Philippine Health Insurance Corporation, a lot of people feel that they keep paying for it, especially if you're employed. You keep paying for it, but you never use it, because you don't get sick. And the education behind understanding what this kind of scheme is, it's lacking. Nobody's actually doing that. Not even the government agency that's supposed to be promoting PhilHealth. So there's a lack of understanding. That's why people opt out not, when you're doing voluntary contribution, there's no incentive for you to do it. And that's why it's very common, what Om said, that people only pay for it when they are sick. Because they will use it then. Before that, they don't see the need for it. And I think that it also, for this kind of scheme, which is similar to what the Philippines has and what Indonesia has, beyond valuing our health, there also has to be the value of, we call it bayanihan. I don't know how to translate it in English, solidarity. That we give, not only for ourselves, but also for others, especially those who need more. But that kind of value needs to be promoted more in a scheme like this, for it to really be more HIV. But again, I would want to reiterate what I said earlier about the need to really reach out to those who are marginalized and underserved. We face this kind of problem for key populations. This is for people living with HIV. We've not done any kind of study to look at coverage of our field health for key populations who are not yet infected with HIV, for example. We don't know the coverage for men of sex with men unless they're employed. We don't know for transgender women and the complications that go with that, identity versus legal documents, much less for people who use drugs because they are criminalized. And we don't know if they're actually able to access that. So I think a forum like this gives us the opportunity to raise all these concerns. I just hope we don't forget about them when we go back to our countries because we need to keep continuing the advocacy. Thank you, Mara. Our friend from Thailand. Oh, do you want to speak? Come on. Come on. Come on. In Thailand, do you have a similar problem like this? Or maybe the condition is much, much better in Thailand? In English. Huh? In English. In Thailand in the U.S.C. What do you want to see? All right. I want to talk about it. In Thailand, we are going to start the first year in the U.S.C. of 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 the U.S.C. The U.S.C. of the U.S.C. It's the U.S.C. assistance at music software but the U.S.C. and MCO and and communicate selamat menikmati 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 di kota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati program program menikmati menikmati selamat 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 menikmati melakukan itu dan memang ada alokasi anggaranya itu untuk setiap RW itu ada 100 juta, tapi tidak hanya untuk AIDS, itu bisa macem-macem tapi intinya perencanaan itu berbetul murni aspirasi dari warganya dan kami sudah mulai karena kesadaran warga sendiri sudah mulai meningkat sehingga untuk program AIDS itu sudah mulai diusulkan oleh warga masyarakat dan yang kami juga sudah mendorong untuk penamanya ada organisasi yang berbasis masyarakat terkait AIDS itu adalah warga peduli AIDS WPA dan ini sudah sebetulnya sudah dibetuk semua kesadaran tetapi tidak semuanya akhir, mungkin hanya beberapa kecamatan saja yang mati, akhir dan itu dengan keberadaan warga peduli AIDS itu memang sangat membantu kami untuk untuk mereka yang ODA itu merasa nyaman untuk bisa curhatnya itu ke mereka dan mereka yang semacam seperti penyambung lidah kepada kami sehingga mereka bisa mendapatkan akses kepada sebuah pelayanan dan diharapkan ke depan juga berapa masalah yang mereka itu bisa diatasi oleh kami dan kualitas hidup ODA itu semakin meningkat ke dalam terima kasih oke, memang memang kalau saya boleh rangkum keseluruhan ini memang permasalahan untuk implementasi dari UHS ini sendiri cukup beragam tergantung dari daerah maupun lokasinya mungkin untuk Semarang mungkin dengan ada dana supaya 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 sehingga bisa di Bandung juga sama tapi mungkin beberapa daerah lain yang belum berpikir sampai sejauh sana itu masih akan kesulitan buat teman-teman tidak terbatas dengan populasi kunci mungkin semua masyarakat untuk akses QHC sebetulnya oke, untuk karena waktunya juga sudah semakin melor kita saya kembalikan ke Mas Selamat terima kasih terima kasih